Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan dan membimbing kalian untuk marahi bahagia dan cintamu. Tema kali ini adalah tentang bagaimana sih langkahnya si dia ketika kamu menjauh dari hubungan ini. Mungkin kamu berpikir ada sesuatu hal sehingga kamu perlu waktu untuk menjauh. Seperti itu. Coba kita lihat saja bagaimana reaksi dia, bagaimana langkah dia menyikapi kamu menjauh dari hubungan ini. Mungkin juga karena si dia berbuat sesuatu yang membuat kamu ingin berpikir lebih jernih. Tetap ini pembacaan umum ya, Lovelies. Jadi tidak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang merasa readingan kali ini tidak cocok, monggo di-skip saja ya. Ada judgment. Di empress, oke. Air of diamond ya. Kalau aku lihat di sini ya, Lovelies, seperti gambaran tebaran kartu ini, kamu menjauh karena si dia sepertinya belum juga selesai menyelesaikan situasi pribadinya. Jadi kalau aku lihat di sini, si dia ini, dia mungkin kan masih punya kekasih yang belum selesai urusannya atau punya pasangan yang belum selesai urusannya. Sehingga memang menjauh atau menjaga jarak ini, emang kamu perlukan agar kamu bisa berpikir lebih jernih. Agar kamu fokus ke apapun yang kamu lakukan. Studimu, fokus ke karir. Sehingga itu bisa membuat kamu berpikir lebih jernih gitu loh. Untuk langkahmu juga. Tapi kita lihat langkahnya gimana sih? Langkahnya sih dia gimana ya? Kalau kamu menjauh. Kalian belum menjawab, Lovelies. Si dia ini kencang di Aries, Leo Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau kamu, Virgo, Tos, Capricorn, Sama Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada dua piala. Ada two of hearts, maksud aku ada five of hearts. Nah, si dia sih sebenarnya langkahnya. Dia belum ada suatu langkah nyata ke kamu. Misalnya cepat-cepat menyelesaikan masalahnya juga enggak. Namun pastinya yang aku lihat di sini, dia masih ingin kamu ada di hidupnya. Namun sekali lagi langkah nyata gitu ya. Untuk sebagian kasus tuh enggak gitu loh yang aku lihat. Yang pastinya dia kayak kecewa, sedih dengan situasi ini. Karena sepertinya dia masih ingin kamu ada di hatinya. Ada di sisinya maksud aku ya. Nah, di sini aku lihat juga ada air of hearts, ada the moon. Memang agak sulit loh untuk dia menyelesaikan masalahnya dan melangkah ke kamu. Mungkin ini untuk sebagian besar, enggak semua seperti itu. Nah, ketika kamu justru fokus ke kamu, ketika justru kalau aku lihat kamu bisa berpikir jenis. Aku rasa si air of heart ini adalah langkahmu. Ini untuk sebagian ya, enggak semua adalah untuk benar-benar kayak keluar dari hubungan ini gitu yang aku lihat. Dan ini mungkin kan ya ke depan kalau kalian menunggu cinta, ada cinta di depan. Ya, juga bisa dimungkinkan ini adalah energi empat four of one ya. Yang mana bisa saja dengan kamu memikirkan suatu langkah untukmu, mendekat, ini tuh lebih mendekatkan diri bagi kalian yang mencari jodoh untuk selangkah lebih maju, mendekati cinta sejatimu. Atau empat four of club ini, bisa saja juga ini energi, kamu akan meraih apa yang kamu harapkan atau impian, yaitu dengan fokus ke kamu. Bisa di karir, bisa di studi sekali lagi. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye. Bye.